Jaga diri baik-baik. Karena ini eranya sudah era agak berbeda. Kalau kita ngaji hadith Nabi SAW tentang perjalanan zaman, ini era-era pembuka ke masa-masa yang agak akhir, akan ditemukannya banyak hal-hal yang menjadi tantangan yang tidak mudah. Kalau kita mau turunkan hadithnya banyak. Tentang banyaknya kesalahan dianggap sebagai benar. Kemudian juga berlaku menyimpang dianggap sebagai hal yang biasa. Keburukan-keburukan mulai tanpa. Dulu orang mau nonton yang kotor saja susah. Sekarang masuk ke handphone. Bisa diakses di kantong sendiri. Paling jahat handphone ngeliat maksiat itu dipakai dalam sholat. Apa enggak malu sama Allah itu? Baru nonton video kotor dimasukin kantong, dipakai dalam sholat. Enggak malu itu sama Allah itu. Jaga diri baik-baik. Mendekat, mendekat kepada Al-Quran. Mendekat kepada sunnah Rasulullah SAW. Cari orang-orang baik sekitaran. Jaga pergaulan itu. Kalau sudah baik, kurangi keburukan-keburukan. Konsisten dengan itu semuanya. InsyaAllah kalau terjaga demikian, selamat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.